Hai teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam sejahtera salam bahagia pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi lagi terkait kesalahan-kesalahan teman-teman peternak pemula yang baru akan ternak baru akan budidaya kelinci belum pernah ada ada pengalaman sekali enggak ada mentor di sekitar kita asal beli ya jadi dalam beberapa hari ini saya ada apa ya ada yang menawarkan Mas mau kelinci borongan enggak Mas mau kelinci borongan enggak lah borongan gimana jadi mereka teman-teman peternak pemula itu kepengen kelinci nya diborong padahal kalau dia baru beli belum ada dua bulan atau tiga bulan itu bisa seperti itu ya karena kesalahan dalam transaksi awal transaksi awal dalam aryan apa itu rata-rata orang pemula atau teman-teman peternak pemula yang baru ternak itu tergiur dengan pembelian atau pengambilan harga paket seperti itu apakah harga paket itu tidak sesuai dengan harganya ataupun tidak menguntungkan untuk teman-teman peternak pemula bukan soal itu sebenarnya sih sama mau harga paket mau harga satuan itu sama begitu tapi kapasitas teman-teman peternak pemula kalau untuk beli harga paket selain terlalu banyak uangnya itu terlalu banyak kelinci nya teman-teman ya kenapa seperti itu contoh ya ini teman-teman peternak pemula itu belum pengalaman dalam manajemen kandang seorang pemula itu langsung beli dua atau tiga paket banyak kasus kejadian yang seperti ini sehingga mereka kewalahan keteter dalam penanganan penginci nya salah satunya mungkin soal pakan mereka belum begitu merasakan karena baru awal ternak lagi seneng-senengnya ya tapi sendanya bila mana saya sudah informasikan ini bisa menjadi sedikit pertimbangan untuk berpikir nalar untuk berpikir lebih ke arah apa ya sadar diri gitu loh teman-teman ya oke lah untuk proses pembelajaran kita bener harus mengeluarkan pengorbanan yang cukup modal salah satunya dan ketelatenan ketakunan untuk hal pembelajaran tersebut ya tapi tidak semestinya atau tidak harus mengeluarkan operasional atau beban yang cukup banyak ya sekarang semisal orang peternak pemula itu beli dua paket satu jantan lima betina berarti kalau dua paket kan berarti jantan-jantan sepuluh betina 10 jantannya dua ya secara kalkulasi manajemen pemula itu bener-bener belum paham ya berapa kos pakan yang harus dikeluarkan perbulan terus berapa eh apa manajemen waktu yang harus diterapkan dalam sepuluh ekor betina tersebut bila mana tandang belum siap ya untuk rampung kliniknya sudah kewalahan apalagi nanti sudah produksi sudah beranak ya manajemennya itu rumit teman-teman ya tidak semudah yang teman-teman bayangkan apalagi teman-teman itu langsung hajarnya paketnya jadi kalau teman-teman yang levelnya belum cukup untuk eh apa ya untuk ke arah paketan segitu banyak enggak masalah beli satu atau dua ekor satu jantan dua betina ya itu lebih meringankan proses teman-teman untuk ke belajar di level pemula ya jadi belajar dari satu jantan dua betina itu manajemennya sangat mudah ya bila mana ada kendala sedikit kita bisa menangani bila mana ada sekabit sedikit kita sudah bisa mendeteksi yang terjadi banyak sekali di lapangan itu beli dua paket beli tiga paket ya langsung keliniknya banyak kandangnya belum siap kos pakanya belum disiapkan sehingga apa keliniknya itu kasihan keliniknya itu terbenggalai dan tidak terurus kurus-kurus ya sekabies parah gitu itu itu yang saya cara sayangkan seperti itu ya enggak cuma saya kasihan ke owner nya justru saya lebih kasihan ke keliniknya kasih perawatannya kurang maksimal sehingga mereka tawarkan untuk borongan untuk jual murah ya pasti di setiap wilayah ada hal-hal seperti itu jadi saya harapkan untuk teman-teman peternak pemula belajarlah dari hal yang terkecil belajarlah dari satu atau dua ekor dulu jangan ngoyong-ngoyong langsung paketan dua tiga paketan bukan berarti paketan itu mahal dan lain sebagainya tidak tapi kapasitas teman-teman peternak pemula untuk arahnya ke paketan sebanyak itu masih ketetar masih kewalaan jadi sadar diri sadar posisi dan sadar adanya keilmuan ini tidak singkat dan tidak mudah harus melalui proses dari tahapan-tahapan yang kecil dari tahapan-tahapan yang sederhana dari tahapan-tahapan satu atau dua ekor jadi tidak mengalami kerugian materi tidak menyiksa klinci tersebut karena penanganan dan perawatannya kurang maksimal itu hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman peternak pemula bila mana akan memulai dengan modal yang cukup jadi tidak harus dan tidak apa ya tidak dianjurkan bagi saya sendiri untuk teman-teman peternak pemula untuk beli paketan apalagi di atas dua paket itu sangat overdosis begitu itu aja ya teman-teman ya hal-hal yang harus diperhatikan bila mana teman-teman mau beli klinci skala besar apalagi teman-teman notabene pemula air walhamdulillah terima kasih